Nah, ada topik menarik tentang sinusitis ya dok ya. Sinusitisnya akan disampaikan oleh beliau. Apakah sinusitis ini bagaimana keterkaitannya dengan kondisi pandemi kemarin, dengan kondisi sinusitis, apakah sinusitis ini masih aman untuk kita bisa vaksin dan lain sebagainya. Silahkan dok. Oke, saya akan sedikit izin share screen ya. Ya, baik dok, silahkan. Orang bingung apa sih sinusitis lokasinya, di mana, apa yang disebut sinusitis itu kan. Biar kita bisa sama-sama melihat. Sudah terlihat? Lihat dok, silahkan dok. Oke, ya selamat siang ya. Ini kita jelaskan dulu tentang sinusitis. Kalau kita lihat sinus itu apa, itu jadi jelas peradangan atau keadaan inflamasi yang lekasinya di sinus. Jadi seringnya adalah infeksi. Jadi kalau orang bilang, aduh sakit sinusitis itu apa, berarti dia adalah inflamasi di daerah sinus. Nanti kita belajar sinus itu di mana, jadi bisa tahu apa yang namanya sinusitis itu apa, kita bisa tahu. Dari lokasinya, kita yang paling sering ada ketmoindalis, maksilaris, frontalis, dan spinoindalis. Penyebabnya tadi saya jelaskan sudah infeksi, bisa virus, bakteri, jamur. Ya, ini yang penting. Kejalannya tadi ada yang akut, akut itu sampai 3-4 minggu, ada kronik, 3-8 minggu lebih, atau tiga kali dalam setahun itu sering terjadi. Itu namanya sinusitis rekorek. Jadi kalau dari klasifikasinya, ada jenisnya akut, jadi baru pertama kali kena 3-4 minggu sudah selesai. Tapi yang kronik, 3-8 minggu tidak selesai-selesai. Nanti kita belajar kejalannya apa saja sih. Terus, nah ini nih, yang ingin saya share, lokasinya apa sih sinusitis itu? Jadi sinus itu adalah rongga di tulang kepala kita di daerah wajah. Ada empat. Ada yang di dahi, ini di dahi, ada sinus frontal. Ini sinus frontal, yang sering sinus maxilaris di pipi. Ada di pipi kita di pipi. Terus di dalam longga hidungnya kita ada dua. Yang di depan sedikit ada etmoid, yang ada di belakang dekat basis tulang keranil kita, kepala kita. Itu ada sinus spenoid. Jadi ada empat yang utama yang di sini, sinus frontalis, spenoid, etmoid, sana, maxilaris. Nah, ini yang orang bilang sinusitis ini, jadi ada inflamasi di tulang rongga ini. Kepala kita ini ada inflamasinya, atau yang disebabkan biasanya oleh infeksi. Seperti itu. Terus, dok, gunanya apa sih rongga di kepala itu? Kok Tuhan menciptakan kita ada rongga-rongga di dalam? Ditutup saja, keras semua. Fungsinya supaya kondisi udara kita. Jadi kita akan bernafas, kondisinya kadang-kadang lembab, aliran udaranya kurang bagus, suhunya kadang dingin. Jadi ini bantu untuk mengatur kondisi udara, kelembapan, suhunya. Terus yang kedua, keseimbangan kepala. Ibarat kalau kita goyang kanan-kiri itu membantu supaya keseimbangan kepala kita baik. Kemudian juga bantu untuk mendengaran kita. Jadi dia ada resonansi suara supaya suaranya kita lebih baik. Makanya kadang-kadang orang kalau berbicara sama dengerin, suara saya kok lewat HP, kok berbeda ya? Ternyata karena ada resonansi di tulang kepala kita. Jadi suara kita itu yang asli yang terdengar di HP itu. Karena tidak melewati getaran di tulang kita. Kalau kita denger, suara kita kan berubah. Kok suaranya kita lebih berat? Itu karena ada tulang-tulang sinus yang membantu resonansi suara. Kemudian juga ada membantu produksi mukus. Supaya alirannya di sinus itu baik. Jadi tidak mudah terjadi infeksi. Itu tujuannya ada longga sinus. Tadi yang terakhir ini kan membantu produksi mukus. Jadi di dalam sinus itu ada yang namanya epitelnya atau dindingnya terdapat namanya kayak nambut-nambut kecil. Gunanya untuk supaya aliran mukusnya itu keluar bagus. Ini yang sering menyebabkan orang kenapa terjadi sinusitis. Ketika motilitasnya lambat. Jadi fungsi rambut-rambutnya itu tidak bagus. Jadi cairannya ibaratnya harus keluar. Alirannya tidak baik. Jadi menyebabkan banyak cairan di rongga sinus kita. Rongga sinus kita banyak. Jadi mudah ada alergen. Kayak tadi ibu misalnya tidak pakai masker. Ada alergen. Ada debu. Di situ kan tetap masuk aliran udara. Kita masuk adab rumah. Hambat di situ. Lah itu timbul terjadi infeksi. Makanya lagi dalam masa pandemi ini kita belajar pakai masker juga menghindari resiko terjadinya ketambuhan sinusitis. Karena alergen, bakteri, semua kita akan hambat dengan menggunakan masker. Jadi kan kita bisa terbebas dari namanya polutan atau alergen atau bakteri atau virus yang kita hidup. Seperti itu. Jadi rongga sinus kita padanya tadi untuk mengatur udara. Jadi dia kalau baik, lancar, dia lancar di rongga sinus kita. Di atas, di frontali, dia muter. Bantu resonansi suaranya, udaranya. Di maksilaris juga, dia muter. Ini kalau yang bagus. Jadi dia baik, terus udaranya keluar, muter. Jadi terjadinya keseimbangan yang bagus. Tapi kalau ketika ada tadi, ada bakteri, polutan, semuanya. Nemplek-nemplek di dindingnya sini, kelama-lamaan tambah epitelnya, enggak bisa ngeluarin. Ya itu. Terjadi peradangan. Nanti bentuknya ada cairannya, ada penebalan dindingnya, itu seperti ini. Ini yang ditanyakan, dok, saya kok kentunya sinus, kenapa? Ini paling sering penyebabnya apa ini? Yang paling bawah ini. Perokok. Jadi asap. Ini membantu menyebabkan polutan tadi. Oke, oke. Kalau saya enggak merokok, sinusnya enggak kambung. Betul. Kalau kamu ngerokok, asapnya kan kamu hidup sendiri. Ini kan menyebabkan peradangan di sinus-sinusnya, jadi banyak polutannya, ya menyebabkan kambung lagi. Kemudian ada rinitis alergi. Jadi memang orang yang sudah punya bakat alergi. Jadi ketika punya bakat alergi, menyebabkan penyembaban atau membengkaknya rongga-rongga di hidung, jadi bengkak. Jadi kan aliran udaranya kurang bagus. Jadi sama. Enggak bisa keluar yang harusnya udaranya bagus, mukusnya lancar, karena tersumbat karena adanya teko ini, hidungnya kita membengkak, jadi kita berusaha. Oke, sebentar ya. Ya, itu memang benar sekali ya. Faktor risikonya banyak banget ya. Alergi bisa, infeksi virus bisa, depongestan topikal. Atau memang ada kelainan yang namanya polip hidung. Polip hidung. Itu berarti memang ada sesuatu di dalam rongga hidung kita, ada kayak jaringan lunak terdapat dihitung. Jadi adanya sumbatan dihitung, karena kan kita maksilaris ini nanti tadi gambarnya, kumpulnya di mana? Di hidung. Ini yang ada polip dihitung di sini, membesar. Rongga ini kan enggak bisa keluar semua dari frontalis. Jadi tersumbat hidungnya, sinusnya jadi udaranya enggak lancar, ya mudah terkena sinusitis. Mungkin di daerah frontalis, di daerah maksilaris. Karena kalau hidungnya kita ada masalah, berarti yang semua yang menyebabkan hidung tersumbat, itu bisa menyebabkan lama-lama blemernya atau menjadarnya ke sinusitis maksilaris. Biasanya seperti itu. Sampai ke pipi segala ya dok ya? Ini jadi cukup jelas nih ya, kalau dikasih gambar kayak gini. Ini penyebabnya paling sering. Paling sering semua jadinya influenza atau bakteri, virus atau jamur. Jadi jangan lupa jamur juga bisa menyebabkan ini terkena sinusitis juga. Jamurnya gimana dok? Jamur di hidung gitu dok? Bukan, iya. Ada jamur di hidung, tapi enggak kelihatan fisiknya keluar gitu. Enggak kelihatan. Oke, oke, oke. Cuma kalau kita ambil ininya, baru ketawa. Iya, kalau kita kultur atau apa, kita habisinya dahulu. Jadi kadang-kadang orang yang daerah lembat, itu misalnya, maaf kamarnya, kadang-kadang dinding kita akan lembab ya, tidur mudah terkena jamur itu bisa seperti itu. Jadi harus dijaga kelembapan dinding kita, kamar, cuaca kamarnya itu seperti itu. Karena penyebabnya tadi saya bilang, penyebab utamanya adalah infeksi. Infeksinya itu bisa dari jamur, dari bakteri, dari virus. Seperti itu. Nah, kejalannya apa sih, dok? Orang kalau bilang sinusitis itu apa? Ya tadi hubungannya sama hidung dulu. Hidungnya tersumbat, melen terus, sering sakit kepala, sering batuk. Kalau anak-anak, biasanya udah mulai kayak gitu, makannya susah, batuknya lama, mak muntah terus. Kadang-kadang kalau lagi akut, jadi demam. Anaknya sakit penggoro kan? Nah, itu yang sering-sering. Jadi kadang-kadang kan jalannya ini sangat banyak luas sekali ya. Nyeri kepala, kadang-kadang orang datang, dok, saya kok kepalanya cekut-cekut di daerah sini, yang dipegang sini. Nah, di sini kan ada sinus, tadi kita belajar di depan sini. Iya, iya, betul. Frontalis, mungkin ada peradangan di sana, ternyata, terus ada gangguan mata, di sini kok seringnya nggak enak ya, sakit. Dan daerah fasial, daerah muka, oh ternyata di sini juga ada maksilaris sinusnya. Jadi kita bisa tahu, sakit kepala itu juga kadang-kadang penyebabnya bisa dari sinusitis. Tapi apa pasti ada pileknya, dok? Pasti ada pileknya, dok? Kemungkinan iya. Karena dia akan tersumbat. Kan tadi fungsinya supaya alirannya baik, cairannya juga sekretnya, mukusnya bagus. Nah, kalau tersumbat, jadi dia ada sumbatan menyebabkan perangsangan hidung juga. Jadi nanti namanya rinitis juga. Oh, gitu. Ternyata pasti ingusnya puluh lain. Ini keluar ingusnya. Itu kalau sinusitis yang ngakut tadi ya, biasanya disebabkan oleh bakteri. Kemudian faktor predisposisi. Ini apa sih biasanya tadi? Segala yang berhubungan dengan hidung, biasanya menyebabkan hidungnya tersumbat. Nanti jelemernya ke sinusitis masih lari. Jadi kalau orang yang punya rinitis alir, rinitis okupasional, jadi dia kerjanya di tempat yang maaf, gebunya banyak, di pabrik, itu resiko sekali terkena sinusitis. Makanya tadi dengan menggunakan masker, ini kita belajar. Ternyata nggak hanya mencegah COVID saja. Jadi mencegah sinusitis juga. Yang lain-lain ya. Yang lain-lain tidak terkena. Kemudian tadi ada polip nasal. Jadi hidungnya ada jaringan lunak yang menyebabkan kesumbatnya aliran dari sinusnya. Jadi mudah sekali terkena sinus. Atau memang ada kelainan alergi seperti asma, atau kelainan imun, atau karena rinitis yang disebabkan obat-obatan. Jadi kita menggunakan obat untuk membantu meregakan, tapi ya maklamaan juga pasti kalau tidak teratasi subatannya, juga menyebabkan sinusitis. Begitu ya. Tadi pasti yang sering kejala mayonnya apa? Menyeri pada muka, sering hidung tersumbat, kemudian keluar cairan, hidungnya nafasnya kurang bagus, kadang-kadang kurulan dalam lunga hidung. Jadi umbelnya kental lah. Bila yang ingusnya kental. Kejala minor, bisa disertai demam, sakit kepala, bau mulut yang kurang bagus, sering sakit gigi, kemudian batuk, nyeri pada telinga, karena tadi hubungannya. Jadi di sinus kita ini, ada saluran yang nanti berhubungan dengan saluran tuba eustasius, kalau meradang juga bisa menyebabkan telinganya, tekanannya agak meningkat, jadi jadi nyeri juga. Jadi luas sekali nyerinya. Makanya kalau nyeri, sakit kepala, ada hidung tersumbat, mungkin salah satunya penyebabnya sudah disertai dengan sinusitis. Nah ini bisa ada matanya bengkak, hidungnya kembalir. Hidungnya di bagian hidung, hidungnya ada pembengkakan, itu yang nyebabkan semua. Jadi berhubungan seringnya dengan hidung dan dirongga sinusnya. Nah kalau tesnya apa, ya ada banyak macam tes, cuma ya kita lebih mudahnya, harus tetap pertama kita ke dokter THT lebih lihat, kita lihat dulu dengan rinalengkoskopi, kita teropong, dilihat, hidungnya dulu, cek pasti hidungnya kita lihat. Hidung, ada pembesaran hidung ini? Nggak. Dari hidungnya, kontak-kontaknya, ada hipertrofi nggak, atau septum nasinya, mengkong, atau apa yang nyebabkan daerah hidung kita ini, banyak, istilahnya ada sumbatan, yang nyebabkan resiko terjadinya sinusitis. Seperti itu. Terus nyebabkan dengan lab, bisa melihat fungsinya, ada alergi nggak, untuk lihat gerakan sinusitisnya, gerakan silianya, atau ada pelayanan HIV, diabetes, atau yang lain yang menyebabkan mudah, imunodefisiensi yang nyebabkan terkena infeksi. Oh, gitu ya. Nah, yang tidak lupa lagi, jelas dengan bantuan radiologi, karena ini bisa melihat sekali. Untuk melihat, ada nggak kelihatan di dalamnya, paling bagus ya kita menggunakan CT scan, itu terlihat sekali. Tapi kalau kita mau, pertama kita bisa lihat dengan radiologi sederhana, ini kita bisa lihat tulang-tulangnya, ini yang di atas ada sinusnya, sinus frontalis, kemudian di daerah sini, ini ada sinus maksilaris, nah ini contohnya, sinus maksilarisnya ini, wah ini ada cairannya. Sudah penuh ya dok ya? Ya, ini ada cairannya, jadi menyebabkan, ada sinusitisnya yang menyebabkan peradangan nyeri kepala seperti itu. Makanya kita dengan radiologi, kita bisa membantu untuk mendiagnosa. Oh, ini sakit kepalanya, ada apa nggak? Ini ternyata, dari foto ini kita kelihatan, ternyata pasien memiliki sinusitis maksilaris, yang ada di daerah pipi, ini ada cairannya, ini kelihatan batasnya tegas. Iya, 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 iya. Betul ya dok ya. Gimana sih dok, kalau misalnya sudah kena sinusitis? Nah, ini yang harus kita belajar. Pertama, kalau punya alergi, ya kita harus, alerginya harus dihindari. Tak tibuk betul dengan menggunakan paskor, polutan kita jaga, jadi udara yang masuk ke daerah sinus, yang untuk membantu resonansi udara semua, bersih sinusnya, jadi nggak mudah terkena bateri, polutan. Kemudian, satu lagi, dengan menggunakan masker, hidung kita kan juga, bulu hidungnya itu kan juga membantu menyaring. Kalau misalnya lama-lama, sering kena flu, pasti bengkak lah. Itu nanti sinus lagi. Obat-obatannya apa? Ya ada anti-alergi, ada antibiotik, ada dekongestan untuk hidung. Tujuannya supaya rongga hidung kita, alirannya baik, jadi aliran keluar untuk para sinus kita juga baik. Jadi, istinya nggak ada stagnansi. Jadi, aliran baik, aliran baik, yang di rongga sinus, jadi resiko terkena sinusnya, pasti berkurang. Terus, kapan perlu dioperasi? Ya, itu kita harus lihat dulu dengan pemantauan pemeriksaan terkita konsultasi. Nanti mungkin ada nananya sinus surgery, kalau ada polip dihidung, kita ambil polipnya, atau anatomial reconstruction itu, jadi memang hidung kita, ya ada septal-nya lebih miring ke kanan, miring ke kiri, atau hidungnya bengkak di bagian dalamnya, itu harus diambil. Karena kalau hidungnya nggak beres, pasti sinusitisnya tamu lagi seperti ini. Sudah selesai untuk mengenai sinusitisnya, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh dilanjutkan ya. Oke, baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dok ya. Wah, cukup, cukup, bukan aku takutin sih, tapi kita juga tahu gitu. Tetapi dari gejala-gejala itu semua, pasti ada penyumbatan di hidung ya dok ya. Dari semua gejala, pasti ada penyumbatan di hidung ya. Oke. Ini ada beberapa. Iya. Tidak selalu. Oh, tidak selalu. Tidak selalu, betul. Oh, berarti bahaya ya dok ya? Iya. Oh, berarti tau-tau kepalanya pusing ini-ini, tapi hidungnya nggak ada masalah, tau-tau sinus. Belum tentu, belum tentu. Oke, baik-baik. Tapi paling sering memang disertai seperti itu. Jadi banyak penyebab. Ada kelainan anatomi, mungkin di bagian atasnya tulang rongganya, itu juga ada penyebab yang lain. Baiklah, ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. Nanti dok Trivan boleh tambahkan, atau mau informasi yang lain, ada yang pertanyaan, silakan. Oke. Siang dok, mau tanya, suami saya ada alergi debu dan cuaca, terlebih pergantian cuaca. Reaksinya bersih-bersih, sampai batuk-batuk, yang kayak orang mau muntah. Terakhiran lebih sering, sampai nggak bisa aktivitas. Mas, apa yang harus dilakukan, obat apa yang harus diminum. Terakhir minum, loratadine, ini memang rekomendasi dari apotek. Terima kasih dok. Nah, ini dok. Kita bicara tadi mengenai alergi hitung ya, rinitis alergi. Jadi kalau rinitis alergi tadi, pertama kita harus cari, apa sih yang menyebabkan dia mudah alergi. Kalau misalnya harus tahu, pasien itu kalau punya rinitis, aduh aku alergi. Tapi nggak tahu alerginya apa ya. Kayak kita lawan musuh, tapi nggak tahu musuhnya. Senjata yang nampak bingung. Jadi harus tahu dulu penyebab alerginya. Kalau rinitis, pasti berhubungannya dengan biasanya yang kita hirup. Atau cuaca, ingin, suhu. Nah, kita harus cari dulu penyebabnya. Kalau kita tidak bisa hindari, kena lagi, pasti. Kamu lagi. Ya, satu-satunya gimana? Ada yang bisa membantu. Satu, kita hindari dulu, mungkin menggunakan masker. Tadi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kedua, coba dicek suhunya. Dia yang kuat dingin atau enggak. Karena biasanya orang yang itu pagi hari kambungnya. Kenapa? Karena suhunya mungkin lebih dingin atau lebih panas. Yang nyebabkan dia lebih mudah kambuh. Atau suhunya kambungnya malam hari. Karena ternyata di rumah AC-nya kotor. Dingin, tapi... Itu bisa. Oh, pulang di rumah. Nah, itu jadi kambung semua. Debunya di rumah. Terus kadang-kadang diranjangnya. Pulang-tiap pulang rumah kok bersin terus. Karena ternyata ranjangnya belum pernah di... Debunya masih banyak. Itu pengaruh ya. Itu mengurangi terjadinya linitis yang disebabkan oleh influenza. Karena kalau misalnya menjadi influenza, pasti kambungnya dan itu makin lama. Jadi apa yang perlu? Ya, vaksinasi bisa diberikan. Vaksinasi flu. Untuk mengurangi terjadinya tadi. Jadi saling kumpang timbih antara vaksin karena flu atau karena alerginya. Jadi dengan memberikan vaksin flu yang kita diberikan bisa dipanduilas atau tercipto untuk membantu mengurangi terjadinya kekambuhan akibat infeksi flu tadi. Begitu ya. Baik. Dengan demikian kita jelas dan tuntas sinusitis salah jelas nih ya. Jadi kita tawuf banget. Meskipun sinusitis sudah pernah dibahas tapi tanpa gambar. Dengan gambar jadi ngeri. Jadi ngeri ya. Jadi kayak takut nih semuanya tadi ya. Terima kasih Dr. Eva. Menarik sekali perbincangan kali ini yang akan mencerdaskan masyarakat menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Dan terima kasih untuk rumah sakit pantililasa Dr. Tipto. Kerjasama yang baik selalu bersama dengan Good News FM. Akhir kata, mohon diri dari hadapan Anda. Dari sisi ruang dengar Anda. Terima kasih telah menonton!